. Setelah sebelumnya dilakukan pemeriksaan yang cukup lama oleh Seksi Tindak Pidana khusus Kejaksaan Negeri Garut, Jawa Barat. NF seorang ibu muda berusia 39 tahun ini resmi ditahan dan dijebloskan ketahanan oleh pihak Kejaksaan. Dengan menggunakan baju rompi tahanan Kejaksaan Negeri Garut, NF saat digiring petugas untuk masuk ke mobil tahanan nampak tertunduk malu dan menyesal atas perbuatannya. NF ditangkap pihak Kejaksaan atas tindakan dugaan penggelapan dana nasabah yang dilakukannya sejak tahun 2021 silam. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Garut, Nevasari Susanti mengatakan modus operandi yang dilakukan NF saat ia ditunjuk sementara sebagai kepala. Kepala Pejabat Kantor Unit Bank menggantikan atasannya selama satu hari. Ibu muda ini pun akhirnya melakukan aksi dengan transaksi terlarang dengan cara melakukan transaksi penarikan tunai dari milik salah satu nasabah dan menetapkan tersangka kasus tindak pidana korupsi yang juga dilakukan oleh saudari NF. Jadi hari ini kita kesini menetapkan tersangka untuk dugaan kasus korupsi di salah satu bank partnerah BN Garut. Atas kasus ini, bank alami kerugian hingga mencapai 1 miliar rupiah. Tersangka dijerat pasal 18 tentang tindakan pidana korupsi dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun dan maksimal 20 tahun serta denda sebesar 50 juta rupiah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.